Yo guys, kita hari ini akan ngumpulin satu beberapa lap time yang paling kenceng buat ikutan IDN Rookies Cup Dimana gue sendiri bakal coba untuk ikutan ajang balap F1 2021 Dan kita hari ini masuk ke tahap pertama yaitu ngumpulin lap time dulu Dan nanti kalau udah ada waktu kita atau lap time kita, kita bakal store dan bakal kita nanti dialokasikan Kita masuk ke grup mana, apakah grup yang 1, 2 atau 3 Gue sih harapnya grup ketiga ya, supaya orangnya pada kocak semua cuy Karena kalau udah masuk ke grup 1, 2 itu pasti bakal serius banget dan pasti mereka fokus kepada kenceng-kencengan Nah alasan pertama kenapa gue masuk di IDN Rookies Cup ini Karena yang pertama karena dari permintaan kalian, karena banyak-banyak minta buat kita main di ajang balap online Dan yang kedua karena kita Rookies, kita makanya gabung sama Rookies Cup terlebih dahulu Karena masih menggunakan gamepad ya Karena gue sih masih belum terlalu terbiasa menggunakan steering wheel Meskipun kadang ada beberapa asli yang kita mengharuskan menggunakan steering wheel Karena supaya lebih bisa memiliki gaya nekung yang rapi, seperti di spa Dan ya, kita udah pasang livery silver arrow atau livery lawas dari Mercedes Karena kemampuan waktu gue bikin postingan di tab komunitas itu gue masukin dua gambar Yang pertama itu gambar sama Mercedes, yaitu warna silver Tapi dengan tidak adanya sponsor Petronas Jadi nggak ada stripping warna hijau Petronas Meskipun warna silver juga agak digelapin Yang kedua yang di bawah, gue masukin gambar dari Petronas dengan livery lawas, yaitu silver arrow Yang ada tambahan stripping warna Petronas Makanya ya ternyata dari hasil votenya Ya di komentar itu lebih banyak yang memilih yang bawah, yaitu silver arrow Dengan stripping warna hijau Karena emang ciri khas dari Petronas banget cuy Dari Mercedes Tapi ya ingat, ini meskipun namanya IDN Rookies Tapi nggak semua Rookies Karena lifetime-nya juga pada gila semua cuy Ada yang tembus di angka 1 menit, 42 Pasti dia bakal masuk ke grup yang pertama Gue sih kayaknya bakal masuk ke grup paling akhir ya Karena dari yang gue liat waktu RSGB SPA kemarin Kita lifetime-nya cuma mentok di angka 1 menit, 44 detik Dan agak sulit Bukan agak sih Lebih susah aja buat nembus di grup kedua Apalagi grup ke satu Nah ini aja kita bisa masuk ke grup ketiga Jadi ya pokoknya hari ini kita bakal fokus dulu kepada lifetime Dan kita hari ini bersama livery baru Pokoknya bakal tampil bagus Tampil bagus banget Sembari kita juga melewati tikungan iruts Yang kalau pakai gamepad itu nggak enak banget Serius Karena di tikungan iruts Kalau kita pakai steering wheel itu jauh lebih nyaman Lebih bisa terkendali dari mobilnya Meskipun mercy ini kita pakai Ada masalah di bagian downforce-nya Ya pokoknya hari ini kita coba aja untuk fokus Karena udah ada stop yang gue buat kemarin Waktu race GP SPA Oke ini dia Langsung kita kembali fokus kepada track Dan saat yang ngelakuin Utaran flying lab Untuk mas Pras Yang bakal bertanding nanti Di ajang balap F1 2021 Ini intro case cup Oh iya buat satu informasi aja Bahwa nanti di ajang balap Ini intro case cup Gue pakai inisial nama Riz Ryo Atau Rizekwan Gue lupa sih Gue serius Waktu kemarin Ngebikin formulir Gue lupa Isi nama inisial siapa ya Antara Riz Ryo Sama Dioris Itu yang gue agak sedikit nubah cuy Kacau udah Tapi gak apa-apa Yang penting kita ini udah fokus Dan serius Ngelakuin pencarian lab time Oke set pertama diiru Bagus sekali Dan yes Meskipun agak keperintir tadi Akun speed Tapi gak sampai kita Kena invalid lab Oke set pertama Menuju tikman di depan Ya semoga aja Dengan putaran pertama kita ini Bisa sedikit ngebantu kita Untuk membiasakan ya Tangan dengan gamepad Di sepak Karena di speed Ini emang lebih nyaman Pake steering wheel Apalagi Aduh malah kena invalid lab Aduh gagal dong Oke gak apa-apa Masih ada banyak waktu Untuk mencari lab time Nanti ini bakal coba Untuk Membiasakan dulu tangan Ya Dari jari-jari tangan Di lab pertama ini Tepatnya di Kualifikasi tuh Masuk nanti Di grup mana Kita berada Di Ya ampun Ini emang si tikman Puan emang cukup bahaya juga Karena tikman yang Ke arah kiri ini Di high speed cornering Kalau sampai nginjak Kep Udah Tamat sudah Kalian cuy Kalian pasti bakal Gak bakal nge spinning Bakal keputar Syukur-syukur Kalau bisa ngedrift kan Oke Menuju last sector Dari ini Sudah masukin Sektor paling akhir Dan sudah masukin Tinggungan high speed Beacon ring Yang emang ini Juga sektor yang Cukup berperan penting Apalagi di Bus stop chikain Atau di Last chikain Last corner Oke ini dia Menuju breaking zone Bus stop chikain Dan langsung aja kita Light breaking Bagus sekali Nice Nice one Nice one Nice one Dan ini dia Menuju sisi corner Dan saatnya kita menuju Putaran kedua Dan akan fokus lagi Mencari lab time yang terbaik Kita lihat Apakah kita bakal memiliki Lab time di angka Satu menit Empat empat koma Atau mungkin bahkan Tembus ke bawahnya Semoga aja bisa tembus Ke angka Satu menit Kemah empat Tiga detik Oke Langkah kedua Menuju eros Eros juga termasuk Sektor paling berperan penting Untuk kita bisa ngelewati Sektor pertama Dengan waktu yang cepat Dan yes Kita tadi agak sedikit Ngelewati area club Cuman Gak sampai kena Infalial lab yang terjaman Dan masih ada Dua sektor tersisa Oke Fokus Masih banyak waktu Sebelum besok Kita di store Oh iya ini kita Rekaman hari Sabtu Ini jam 9 malam Menjelang jam 10 Dan Ini Gue mungkin tadi Gak bakal inget sih Karena udah diingetin Sama adminnya IDN Rokiskup ya Thank you banget Jadi pagi-pagi Gue di chat Bang lo kok Belum kirim Setoran lab time gitu kan Jadi yaudah Gue baru tau Ya gue baru tau Bahwa besok Di hari minggu Adalah hari Penyetoran lab time Paling terakhir Besok pagi Jadi yaudah Sore ini Malam ini gue coba Untuk Ngecari lab time Karena hasil dari Lab time yang kemarin Entah kenapa itu Gak muncul Di leaderboard Yang muncul Malah Waktu Lab time gue Yang kena Invalid lab Itu aneh gak Harusnya yang kemarin Masuk ya Malah yang Invalid lab Yang masuk Makanya tadi Kita coba lagi Untuk mencari lab time Dengan cara yang bener Gak usah sampai Invalid lab Meskipun tadi ya Itu kita kena Invalid lab Karena emang Disini cukup sensitif Tapi gak sesensitif Yang ada di game MotoGP 21 Nginjak luar lab Aja langsung kena Peringatan Dari track limit Oke finish line Dan lain Sampai kita di angka 1 menit 4 tempat Dan Masih cukup jauh Malah hampir Ke angka 1 menit 4 tempat 5 detik Oke lah Kita coba lagi Karena masih Benjam 1 Dan kita masuk Lekop 3 Semoga aja gak Sampai ada mistake Semoganya nanti Kita bisa Kayaknya tadi Kita ada kekurangan Di final sector Karena kita Ngambil Bastog Kikai Ini breaking zone Itu agak Ini breaking Dan malah Ke spinning tadi Oh my god Kita untung aja Gak sampai Muter cuy Oke Zona di area Sepertama Ini pasti bakal Minus cuy Lab time kita bakal Berubah Dan bener aja Lab time kita langsung merah Karena lebih lambat Daripada lab time kita Sebelumnya Yang berada di situ pertama Oke Kita masih ada 2 sektor lagi Yang bisa kita manfaatkan Kita improve lagi nih Semoga aja gak sampai Ada gap Atau bar gap Yang mana-mana lagi Karena kita ada juga Peluang di last sector Soalnya tadi kita Lep 2 tadi Sebelum lab ini Kita sempat Agak early breaking Di breaking zone Tekungan Bastogikain Nah kita bakal coba Lebih lebih dari nanti Di breaking zone Bastogikain Lab ketiga Oke Sektor kedua Pertengahan Nikung ke kiri lagi Oke Masih bagus Masih rapi Dan lagi-lagi Ngespinning tadi Tapi gak apa Gak sampai kita Muter cuy Oke Final sector Dan menu Juhai Spikon ring Kita lihat hari ini Dan Gap bar kita Warna merah lagi Jadi kita lebih lambat Daripada lab time Kita sebelumnya Tapi tinggal satu sektor lagi Kita lihat Apakah bakal Makin meningkat Daripada yang tadi Nah saat ini Menuju breaking zone Bastogikain Lab ketiga Langsung kita breaking Dan kita hard breaking From Pras S.G. Connor Dan Venusan di depan Kita lihat Waktu kita berapakah Dan lab time kita Berada di angka 1,44 Dan 4,37 Agak jauh dari Target jatuh 1,43 Tapi gak apa Yang penting kita Udah bisa improve Sampai segini Dan Malah ngesepin ini Tadi Ini pasti udah Tanda-tanda kita Bakal memiliki Gap bar warna merah lagi Yang berada di set pertama Oke Tik Dan masih bagus Oke Hati-hati S.G. Connor Menuju track Terus terpanjang Dan masukin Dan menuju tikungan pohon Dan menuju tikungan pohon yang ada di depan Dan menuju tikungan pohon yang ada di high speed Langsung kita Arahkan ke kiri Tanpa rem Dan yes Eh malah Ngedrift dong Oh Oh my god Drifting jui Wih keren dong Oke Kita akan coba Terima Seperti apakah Jika kita Ngedrift dengan Mobil F Ini seru banget sih Gara-gara ngejakin Crap di bagian kiri Yang kita langsung Kepelan Terjuang Terus nge-spin Dan Oh my god Nice one Hohoho Tapi misalnya Finishingnya kurang bagus Karena kita nabrakin Diding pembatasan Stop barrier Cobanya aja Kalau kita bisa kembali Ke posisi semula Pasti bakal menjadi Best safe Di F1 Dua 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 Dengan cara Drifting Ya Ini sih Gua sih Ikuti IDN ini Ya Sebagai nambah pengalaman aja Di dunia Balap Untuk F1 Online Ya Dua Dua Karena pasti Enggak Enggak bakal serapi AI Jika kalau balapan Di online Kita bakal ngadepin Orang yang berbeda Dan punya pemikiran Yang berbeda-beda juga Atau mungkin bahkan Kita bakal ngadepin Orang yang memiliki sifat Yang sama Kayak diri kita sendiri Main agresif Kasar Suka nabrakin Pokoknya bakal Bermacam-macam Orang yang kita lawan Ya Untung-untung Kalau misalkan Di satu grup Itu enggak ada Orang yang ubar-ubar Cobanya ada orang yang ubar-ubar Pasti bakal Bakal jadi musuh Dari semua player Nanti di IDN Rukis Cup Tapi semuanya enggak ada Dan semuanya enggak aja Kita juga bisa bermain halus Dan bermain rapi Supaya enggak sampai Ngeberikan musibah Kepada player lainnya Ya semuanya aja sih Jadi buat yang nyari info Soal tayangan IDN Rukis Cup Bisa langsung Cek di YT Dan juga Yang mau cari informasi Terbarunya Bisa ngajak langsung Di Instagram Dari IDN Rukis Cup Nanti bisa Klik link Yang ada Di deskripsi Jadi Usaha yang sudah Kita pencarian lifetime Dengan memiliki lifetime Di angka Di waktu 101 menit 44,437 Yang bakal kita Setor ke Panitia Ya semuanya aja Kita Pokoknya gabung Ke grup manapun Pokoknya kita bakal Coba lebih fokus lagi Biar bisa Untuk bertarung Tanpa ada Melibatkan crash Kepada orang lain Semuanya aja Jadi ya Keseluruhan aja Untuk mengakhiri video kali ini Yang kita bakal ketemu lagi Tepan-tepan selanjutnya Dan sampai ketemu lagi video Dan oke Bye Ciao Sampai jumpa